tips dari saya untuk teknisi pemula untuk selang ini ujung ini ditekan agak ditekan terus ininya kali ini saya mau servis AC MBO 410A ini AC 2,5 pk dengan model MBO strip 24 G1 V strip Y 54 kg berat outdoor unit untuk isi refrigerenya ini Hai dua kilo poin satu kilo maksimal input karena 15.9 ampere ini service pertama setelah pemasangan ini kurang lebih sudah ada setahun usianya ya dilihat dari kondensornya ini sudah hitam ini penuh sama debu ya pertama yang dilakukan adalah biasanya untuk pengecekan refrigeren dulu biasanya pakai manifold ini kali ini saya kasih tips untuk pemasangan manifold terutama untuk teknisi pemula soalnya masih banyak komentar-komentar di video sebelumnya masalah pemasangan manifold yang katanya si freon habis untuk pemasangan manifold pastikan si odor unit terhidup dalam keadaan on ini manifold ini kepake untuk segala jenis refrigeren baik era 32 R410 kosong R22 ini sama saja tinggal ini caranya saja pastikan yang saya tadi katakan pastikan odor unit dalam keadaan hidup dulu lalu tancapkan ini pusing diputer ini biarpun tidak pakai sarung tangan gampang sekali secara lebih aman pastikan pakai sarung tangan tapi dalam keadaan odor unit hidup biasanya kecil sekali kemungkinannya si refrigeren keluar ini ini sudah nancep sudah terpasang sedikit sekali di refrigeren keluar tekanan di posisi 125 si unit dalam keadaan kotor nanti kita lihat teh unit dalam keadaan bersih berapa biasa untuk general service atau cuci besar biar si refrigeren tidak terbuang sia-sia biasa harus di pamdon dulu istilahnya pamdon penggulungan refrigeren dipindahkan dari indoor unit dipindahkan semua ke outdoor unit pastikan dari pipa kecil dulu diputer ditutup kita lihat di sini sampai kosong baru diputer ditutup pipa yang besar pastikan di dalam harus ada yang yang standby biar tidak kalang kabut Oke sih mati matikan oke odor ini sudah mati pastikan nah selepas penutupan valve ini indoor unit atau unit jangan terlalu lama hidup setelah si freon pindah semua ke outdoor unit harus cepat-cepat dimatikan Oke ini tutorial atau tips khusus buat pemula yang sudah tahu harap maklum ini kabutnya sudah terbuka rosit lima tahun waranti kompresor dua tahun waranti part mantap ini ini pemasangan back-to-back tapi join ada di indoor unit di belakang sana ada eh itu ya klip ah selamat menikmati selamat menikmati ini filternya pun tidak berapa fungsi ini kenapa tidak fungsi ini si kotoran terus ketarik sama blower mungkin si filter ini kurang si jaring lubangnya terlalu besar selamat menikmati 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 selanjutnya di blower dikeringkan ini tadi yang kecipratan air sedikit sedikit harus dikeringkan biar aman selamat menikmati 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 Tapi jangan sampai keluar sampai banyak sekali. Itu akan mengurangi isi refrigerant dalam unit. Kalau untuk sedikit-sedikit itu masih wajar. Oke, saya kira seperti itu cara melepas selang manipul. Kalau sekiranya masih ragu-ragu megang selang ini saat melepas, lebih aman lagi pastikan si tangan pakai sarung. biar lebih safety, lebih aman. Oke, saya kira tips dari saya seperti itu. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.